Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita hari ini kita akan belajar bagaimana cara pakai kamera manual agar gambar menjadi lebih profesional langsung saja tanpa lama-lama kita belajar Terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis enggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton Oke Assalamualaikum teman-teman kita belajar bagaimana cara menggunakan kamera mode manual ini kita pakai kamera 600d di sini kamera sejuta umat biasanya dipakai sama fotografer-fotografer pemula Oke langsung saja cara pertama kita hidupkan dulu Oke nyala di sini ada modenya kalau kita mau atur ke manual langsung saja kita putar ke manual ya nah ini M manual Oke langsung saja nah kita coba disini kalau mode manual akan muncul M kemudian ini ada speed ada speed ada diafragma ada iso Oke cara ngatur speednya ada disini Oke kita lihat Oke berubah cara atur diafragma av ini ditahan av ditahan kemudian diputar ini ya kita coba lihat perubahan Oke untuk isonya caranya ini di iso kita tekan iso akan muncul seperti ini kita pilih sesuai dengan yang diinginkan Oke teman-teman untuk kemarin sudah kita bahas bagaimana cara menentukan kapan kita menggunakan iso kecil kapan kita menggunakan iso besar dan kapan kita menggunakan diafragma kecil dan kapan kita menggunakan diafragma besar kemudian kapan kita menggunakan speed kecil dan speed besar sudah kita temukan tinggal gimana karena kita mau motretnya nanti kita mau motret slow speed berarti kita nanti pakai slow speed berarti pengaturannya ada di slow speed kita gunakan slow speed kita pakai speed 1 per 8 disini ada eh indikatornya kalau ada di meteringnya ada di plus ada di plus maka hasilnya nanti akan cerah jika indikatornya ada di main akan gelap Nah kita coba ini ada di kita coba ya ini ada di plus 2 maka hasilnya seperti ini ya sangat cerah sekali kemudian kalau kita kepingin ke kiri kalau kita slow speedan nih slow speed berarti speednya kita 1 per 8 gimana cara kita untuk menjadikannya terangnya itu di nol maka caranya kita kecilkan diafragma atau kita kecilkan isonya sekarang kita kecilkan diafragma ya jika kecil maka kita besarkan maksudnya nah disini kita besarkan menjadi 7 persatu maka indikatornya akan turun nah itu turun nah turun kan di F11 turun menjadi di tengah-tengah walaupun enggak kita enggak tahu itu tapi kita tahu di metering ini di metering ini kita tahu Oh ini hasil fotonya terlalu cerah atau terlalu gelap kita coba ya Nah itu pas kurang gelap dikit eh itu pas kita coba hasilnya seperti ini pas jahayanya Oh iya jika kita ketak kelebihan maka akan di main loh di main kan jika di main maka akan terlalu gelap ya jelas ya seperti itu teman-teman bisa juga Oh aku kepingin hasil blur dengan dengan slow speed maka yang dikecilkan adalah isonya yang dikecilkan isonya Nah kita lihat Oh pas dikenal akan jadilah gini enggak terlalu gelap dan enggak terlalu terang ya ya seperti itu teman-teman jika teman-teman ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar akan kita jawab itu saja teman-teman untuk harga 600 di sini cukup murah cuma 2 juta saja Oke langsung saja datang ke toko kami atau cek di marketplace kami selamat menikmati